Intro Suami saya kadang mabuk, katanya tuntutan pekerjaan Padahal suami saya sholat, kuasa dan kadang ngaji disini Saya sudah menasihatinya tetapi katanya sulit Karena penghidupan tergantung pada pekerjaan Halalkah nafkahnya ustad, apa yang harus saya lakukan sebagai istri? Diingatkan itu, suamimu tidak sholat itu Ya Walaupun kita sholat, tapi tidak Karena sholat itu tanha anil fahsha mungkar Mencegah dari perbuatan keci dan mungkar Tahu jelas ini perbuatan mungkar, itu perbuatan keci sih Kata Allah, rij sun min amali syaitan Itu keci perbuatan setan Masa pekerjaan mabuk itu tuntutan pekerjaan Kaya kerjaannya apa Kerjamu apa Kalau memang kerja harus mabuk, tidak mabuk, tidak boleh kerja di situ Keluar, tidak usah kerja di situ Allah akan memberi pekerjaan yang halal nanti Masa mabuk tuntutan pekerjaan saya itu ingin tahu pekerjaan apa yang dituntut harus mabuk Coba terang Karena itu tuntutan pekerjaan kan berarti kalau kamu mengerjakan itu Tuntutannya harus mabuk Seolah-olah kalau tidak mabuk tidak bisa Mengerjakan Itu kan aneh itu Justru orang mabuk itu biasanya malah tidak bisa pekerja Lah kok ini bisa bekerja kalau mabuk Atau pekerjaannya memeras orang Mabuk, bukan kendel gitu Ingatkan suamimu itu Tidak ada tuntutan Kalau memang tuntutan pekerjaannya harus mabuk Keluar dari pekerjaan itu Tidak ada tuntutan pekerjaan harus mabuk itu tidak ada Kalau pekerjaan itu halal Tidak mungkin ditempuh harus dengan cara haram Kalau pekerjaanmu itu Tuntutannya harus dengan mabuk Berarti mesti pekerjaanmu itu pekerjaan yang haram Lebih baik keluar Kalau tidak Gajinya tidak halal itu Kalau tidak halal Memerimakan nafkah anak istri Tidak akan ada berkahnya Dan nanti mesti jadinya tidak baik Apalagi seorang ngaji Kalau ngaji diterang-terang Orang homer tadi yang minum homer itu Sepuluh golongan yang dilaknat oleh Allah Yang terlibat dalam mabuk itu Minum homer tadi Yang dilaknat oleh Allah itu Mesti tidak akan jadi baik Kamu jadi apa Dia dia raja Nek raja yang dilaknat Mesti raja cilaka Iya Jadi dia menteri Menteri yang dilaknat oleh Allah Mesti menteri celaka Tapi dia kiri Di raja Allah Mesti kiri yang bahagia Di raja Allah Orang hidup itu cari raja Allah Apa lagi Demikianlah para pemisah semuanya Pembahasan kita Untuk pertemuan kali ini Semoga menambah khasanah ilmu Yang kita miliki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!